Halo teman-teman ketemu lagi Assalamualaikum Di kesempatan kali ini mungkin saya ingin sharing proses perakitan CNC laser CO2 ya Tentu saja yang versi DIY Dimana bahan dan komponennya itu bisa kita dapatkan di toko terdekat atau di online shop Oke proses perakitan ini saya wali dengan membuat gambar desainnya ya Singkat cerita gambar desainnya sudah jadi seperti ini Gambar desain ini memang sangat diperlukan ya Sebab kita tahu kira-kira kita perlunya apa aja sih Dan kita pastikan bahwa bahan-bahan yang kita perlukan itu memang ada di pasaran Oke kita review sedikit desain ini ya Mungkin review lengkapnya nanti kalau barangnya sudah jadi Sekarang review secara umur saja Jadi CNC yang akan saya rakit ini ukurannya Gak besar gak kecil ya Ini lebarnya 1 meter Kemudian panjang kebelakangnya itu 80 cm Ini karena disesuaikan dengan space yang tersedia ya Jadi karena rencananya CNC ini Sistemnya gak dimonting ke dudukan besi hollow gitu Tapi ditaruh di atas meja Jadi ukurannya saya disesuaikan dengan ukuran meja yang ada gitu Jadi lebarnya 1 meter Panjang kebelakangnya 80 cm Kemudian framenya ini rencananya akan saya gunakan Aluminium profile 2040 ya Semuanya ini Dan yang untuk yang kanan kiri ini Sekaligus difungsikan sebagai rail Jadi aluminium profile nya adalah yang jenis space load Karena difungsikan sebagai rail juga Jadi nanti di gantri nya ini pakai Roda ya ini V wheel Dan mungkin belt nya belting nya itu pakai model akro ya Model akro itu nanti belt nya ditaruh di belakang roda ini Kemudian disangkutkan ke pulley nya ya Jadi untuk sumbu Y ini Kanan kirinya Menggunakan stepper yang berbeda Jadi ada beberapa model di luar sana Itu ada yang model disambung pakai A Kemudian pakai stepper nya 1 ya Tapi kalau disini Kanan kiri untuk sumbu Y itu Menggunakan penggerak yang terpisah Ini sama yang di belakang kiri juga Pakai model akro ya Oke Untuk sumbu X Ini sama pakai belt ya Untuk sumbu X Nah gantri nya Atau belt nya nanti akan diterminasi di gantri nya ini ya Jadi belt yang digunakan itu full lingkaran penuh Stepper nya yang ini Nah yang ini Ini stepper sumbu X Ditaruh disini ya Nah kemudian Tabung lasernya itu dimonting Di belakang ya Disini Ini dimonting di dalam area frame ya Jadi tidak di luar Karena terbuat di kaca Ini kalau di luar takut kesenggol Jadi masuk ke dalam area frame Walaupun sedikit mengurangi area kerjanya Tapi demi keamanan Gak masalah kalau ditaruh di dalam Yang paling penting sebenarnya yang ini ya Ini yang Nah ini penempatan laser headset nya ya Yang terdiri dari Mirror 1 Yang ini Kemudian mirror 2 Yang ini Dan nozzle nya ya Ini kan saya pakai Rencananya mau pakai yang seri ke 40 ya Yang seri ke 40 itu Sebetulnya gak didesain untuk DIY Jadi Ketinggiannya itu Mungkin random ya Jadi Disini Kita bikin gambar Mounting nya Di plat Dudukannya Itu harus dibuat Dibuat sedemikian rupa Sehingga Supaya Titik cahayanya itu sama tinggi ya Nah ini sebenarnya Bikin gambar ini Target utamanya ya ini Menyamakan Ketinggian Titik cahayanya ya Supaya nanti kalau Barangnya sudah jadi Gak harus Ganjel sana sini ya Nah itu saja Oke mungkin review umumnya Seperti itu ya Nanti review detail nya Kalau barangnya sudah jadi saja ya Karena memang disini Itu gak detail Menggambarkan desainnya Ini limit suite nya Belum kepasang Pulai nya belum kepasang Belt nya belum kepasang Nanti mungkin Nah kalau Semua komponennya terpasang Di Barang yang sudah jadi Baru bisa kita review lengkap Oke proses Selanjutnya mungkin akan Saya share di Video terpisah ya Nah untuk yang Membuat gambar Desain ini Saya cukupkan sekian Makasih teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton